Intro Sejumlah LSM di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas Kalimantan Selatan turun ke jalan menyampaikan aspirasi di halaman pengadilan negeri Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 12 November 2020 mereka menyampaikan suara untuk membela salah seorang korban malpraktek yang dilakukan dokter kandungan RS UD Ulin Banjarmasin pemerintah mari kita saksiakan habar yang lebih lengkapnya Sejumlah LSM di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas Kalimantan Selatan turun ke jalan menyampaikan aspirasi di halaman pengadilan negeri Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 12 November 2020 mereka menyampaikan suara untuk membela salah seorang korban malpraktek yang dilakukan dokter kandungan RS Ulin Banjarmasin korban malpraktek Siti Aminah warga Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini didiagnosa kanker cervix namun setelah dilakukan operasi pengangkatan rahim kondisinya jadi bertambah buruk belakangan diketahui jika hasil diagnosanya tertukar dengan pasien lain yang memiliki ngaran nangsama akibatnya Siti Aminah tidak bisa beraktifitas bahkan hanya mampu berbaring saja Koordinator aksi, Rahman meminta pengadilan untuk menuntut seberat-beratnya kepada oknum dokter nang dianggapnya lalai dalam menjalankan tugasnya memberikan keputusan ini, pengambil ini seaget-agetnya kita hanya mengharapkan karena ternyata rambut medik yang diminta oleh pihak pembahasaruk ke rumah sakit yang hampir sebulan tidak dikasih setelah itu pengambil penyurat, langsung akhirnya juga dikasih nah ternyata setelah kami lihat rekam medik rekam medik yang yang di diwayat penyakit rekam medik orang lain ini rekam 122 BDD mungkin sudah dicatwakan dicatwakan jadi tetap namanya masih saja yang sama dengan Pak Sampungan tadi tidak ada interaksi dari biasa semua itu tergantung daripada pembahasaruk dari pembahasaruk mungkin mungkin dari bapak-bapak sekalian atau dari pihak pembahasaruk bisa mendukung dari pembahasaruk kan gitu ya Pak ya iya iya kebaraan kata kalau tidak dibukung bukti bagaimana pengadilan bisa memutuskan gitu Pak ya iya jadi kami berterima kasih dengan keadilan bapak-bapak dan pembahasaruk sekalian disini kami berharap bahwa pengadilan ini siap punya siap maksudnya kita semua bukan banyak ketua pengadilan bukan aksi ini kemudian dilanjutkan ke depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan rombongan ditemui salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Karli Hanafi Kalianda politisi partai Golkar ini mengaku baru mengetahui permasalahan ini wan berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke Komisi 4 Wan Ikatan Dokter Indonesia saya baru tahu informasi ini jadi kalau bisa saya terima ada laporan ada tertulis dan sebagainya kita teruskan nanti ke Komisi 4 juga ke dinas dan ini ikatan Dokter Indonesia dia harus juga akan kita teruskan itu Bapak-Ibu sekalian terima kasih informasinya kami selalu senang ada informasi-informasi kejanggalan salah seorang ketua LSM Rahman Weta Kone Prima TV menyatakan sengaja mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kalimantan Selatan dengan harapan wakil rakyat ini bisa memberikan perlindungan wan keadilan atas masalah yang dihadapi warga meminta keadilan pada yang telah melakukan operasi dan meminta karena di DPR ini adalah tempat pengaduan kami rakyat kecil itu kami berlindung meminta memohon jadi kami ke DPR ada tindakan dugaan malpraktik yang dilakukan terhadap Ibu Siti Aminah yang merupakan bendahara seorang aktivis bendahara himpunan kerakatan muslimah Kalimantan Selatan yang merupakan jemaah pencinta al-mahrum gurus kumpul harapannya agar putusan di pengadilan dengan gugatan ini dapat memuaskan dengan putusan yang seadilnya Ketua LSM Muhammad Hasan menyatakan bukti-bukti yang dibawa wan diserahkan baik ke pengadilan maupun DPRD Kalimantan Selatan sangat jelas wan akurat sehingga meminta agar kasus ini bisa tertangani dengan baik untuk bertanggung jawab ini rumah sakit ulin pun sebagai direktur itu harus bertanggung jawab karena kelalaian ini sangat fatal merugikan masyarakat kami khususnya keluarga Bung Rahman sampai saat ini tidak bisa berdiri, tidak bisa berduduk bahkan cuma berbaring sudah berapa bulan ini berarti dengan kesalahan operasi kemarin nah untuk itulah kita harapkan baik pengadilan DPRD Kalimantan juga sebagai komisi empat yang membidangi nanti juga komisi berapa yang membidangi kesehatan ini melaksanakan tugas yang mulia dengan sebaik Sebelumnya rombongan pengunjuk rasa mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi yang sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih